Lambana Wanawai, Brigjen TNI Peribadi Jat Miko memimpin upacara serah terima Jabatan Komandan Kodim 1204 Sanggau dari Letkol Infantri Bayu Yuda Pratama kepada Letkol Infantri Putra Andika Trihat Moko Rabu 31 Mei 2023. Dan rem berharap agar Dandim yang baru segera melakukan pendekatan dan membantu kesulitan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Upacara serah terima Jabatan Dandim 1204 Sanggau dari Letkol Infantri Bayu Yuda Pratama ke Letkol Infantri Putra Andika dipimpin oleh dan rem 121 ABW, Brigjen TNI Peribadi Jat Miko di Batalion Infantri 642 Kapuas Kabupaten Sintang Rabu Pagi. Dan rem mengatakan tugas dan kewajiban sebagai Komandan Kodim tentunya melanjutkan program kerja Dandim yang sebelumnya sudah baik dan tertata dengan rapi. Selain itu, Dandim 1204 Sanggau yang baru diminta segera melakukan koordinasi dengan semua pihak dan pendekatan dengan tokoh masyarakat serta membantu kesulitan masyarakat. Melaksanakan pembinaan wilayah. Pembinaan wilayah dalam arti kata melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan masyarakat, membantu masyarakat, mengatasi kesulitan sekelilingnya. Sehingga diharapkan masyarakat perbatasan, permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita bantu. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan kehadiran tentara, kehadiran TNI, kehadiran Kodim, kehadiran Satgas di wilayah perbatasan. Dan rem juga meminta agar Dandim yang baru juga bisa bersenargi dengan pemerintah daerah setempat untuk membantu kesulitan masyarakat melalui program TNI Menunggal Membangun Desa. Dari Kabupaten Sintang, kontributor YTV Wobir Yanto mewartakan.